Tokoh mistik kejawen berikut ini yang tak kalah tenarnya dengan Prabu Jayabaya adalah Kiagengselo Ia adalah tokoh Jawa yang cukup populer Ia adalah legenda di tanah Jawa Seperti apakah ajaran mistis sang legenda tanah Jawa ini? Mari kita telusuri bersama-sama dalam urayan berikut ini Menurut silsilah Kiagengselo adalah cicit atau buyut dari Brawijaya terakhir Ia adalah moyang atau jikal bakal dari pendiri kerajaan Mataram yaitu Sutawijaya Kiagengselo atau juga dikenal Kiageng Abdurrahman adalah guru dari Sultan Hati Wijoyo Atau lebih dikenal dengan nama Joko Tinggir pendiri Kesultanan Pajang Kisah hidupnya umumnya bersifat legenda Yakni menurut naskah-naskah babat Nama asli Kiagengselo menurut sebagian masyarakat adalah Bagus Sokom Menurut naskah-naskah babat Kiagengselo dipercaya sebagai keturunan langsung Brawijaya Raja terakhir Majapahit Dikisahkan berdasarkan cerita babat Tanah Jawi Prabu Brawijaya terakhir beristri Putriwandan Kuning Dan berputra Bondan Kejawan atau Kiageng Lembu Peteng Yang diangkat sebagai murid Kiageng Tarup Ia dikawinkan dengan Putri Kiageng Tarup yang bernama Dewi Nawangseh Dari Ibu Bidadari Nawangwulan Dari perkawinan Lembu Peteng dengan Nawangseh tersebut Lahirlah Kiageng Ketas Pendowo Kiageng Ketas Pendowo berputra tujuh Yang paling sulung adalah Kiageng Selo Kiageng Selo gemar bertapa di hutan Goa dan gunung sambil bertani menggarap sawah Ia tidak mementingkan harta dan dunia Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangga Agar hidup mereka berkecukupan Salah satu muridnya yang tercinta adalah Mas Karebet atau Joko Tingkir Yang kemudian menjadi Sultan Pajang bergelar Hati Wijoyo Dan menggantikan dinasti Demak Ia kemudian mempersaudarakan Joko Tingkir dengan cucu-cucunya Yaitu Ki Juru Martani, Kiageng Pemanahan, dan Ki Penjawi Putra Kiageng Selo berjumlah tujuh orang Salah satunya adalah Kiageng Enis yang berputra Kiageng Pemanahan Kiageng Pemanahan menikah dengan Putri Sulung Kiageng Sabah Dari hasil pernikahannya itu Lahirlah Mas Ngabai Lorin Pasar atau Suta Wijaya Melalui perhelatan politik Jawa kala itu Akhirnya Suta Wijaya mampu mendirikan kerajaan Mataram Menggantikan kerajaan Pajang Kisah hidup Kiageng Selo pada umumnya bersifat legenda Menurut naskah-naskah babat Meski demikian, sebagian masyarakat Jawa Meyakini jika kisah tersebut benar-benar terjadi Kiageng Selo disebutkan pernah mendaptar sebagai perwira dari Kesultanan Demak Ia berhasil membunuh seekor banteng sebagai persaratan seleksi Namun Kiageng Selo ngeri tatkala melihat darah si banteng Akibatnya Sultan menolaknya masuk ke tentaraan Demak Kiageng Selo kemudian menyepi di desa Selo Sebagai petani, sekaligus sebagai guru spiritual Kiageng Selo juga dikisahkan pernah menangkap petir ketika sedang bertani Petir itu kemudian berubah menjadi seorang kakek tua Yang dipersembahkan sebagai tawanan untuk Kesultanan Demak Namun kakek tua itu akhirnya berhasil kabur dari penjara Untuk mengenang kesaktian Kiageng Selo Pintu Mesjid Agung Demak kemudian disebut Lawang Bledek atau Pintu Petir Dengan dihiasi ukiran ornamen tanaman berkepala binatang bergerigi runcing Sebagai simbol petir yang pernah ditangkap Kiageng Selo Bahkan sebagian masyarakat Jawa sampai saat ini akan segera mengatakan Bahwa dirinya adalah cucu Kiageng Selo ketika dikejutkan oleh bunyi petir Dengan harapan petir tidak akan menyambarnya Inilah salah satu mistik kejawen Kiageng Selo Yang hingga kini masih banyak dipraktekkan masyarakat kejawen Mantra yang digunakan sebagian masyarakat Jawa Untuk terhindar dari amukan petir adalah Dengan mengucap hal ini Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa dirinya akan terhindar dari amukan petir Sisi mistik lainnya adalah Kiageng Selo juga dikaitkan dengan asal-usul pusaka Mataram Yaitu Bende Kibica Alkisah pada suatu hari Kiageng Selo menggelar pertunjukan wayang dengan dalang bernama Kibica Kiageng Selo jatuh hati pada istri dalang yang kebetulan ikut membantu suaminya Maka Kiageng Selo pun menyingkirkan Kibica untuk mendapatkan Nyai Bica Akan tetapi perhatian Kiageng kemudian beralih pada Bende miliki Bica Ia pun tidak jadi menikahi Nyai Bica Dan memilih mengambil Bende tersebut Bende Kibica kemudian menjadi warisan turun-temurunya keluarga Mataram Roh Kibica dipercaya menyatu di dalam Bende tersebut Apabila tidak maju perang Pasukan Mataram biasanya lebih dulu menabuh Bende Kibica Bila Bende tersebut berbunyi nyaring Pertanda pihak Mataram akan menang Tapi bila Bende itu tidak berbunyi Pertanda musuhlah yang akan menjadi pemenang Selain pusaka Kiageng Selo juga meninggalkan warisan berupa ajaran moral Yang dianut keturunan di Mataram Ajaran tersebut berisi larangan-larangan yang harus dipatuhi Apabila ingin mendapatkan sebuah keselamatan Yang kemudian ditulis oleh para pujangga Dalam bentuk sair macapat Berjudul Pepali Yageng Selo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!